Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue di DS asbrei Oke guys lur sedulur semuanya nih gue mau share ke kalian tips membeli Scorpio untuk bahan maupun yang enggak dimodif ya Hai apa sih yang harus kita cek terlebih dahulu untuk motor Scorpio ini yang pasti kalau untuk bahan custom itu udah jelas dan udah pasti itu mesinnya ya gimana sih cara ngeceknya supaya kita tahu mesin ini enak atau enggak dan part-part apa aja yang masih original untuk Yamaha Scorpio ini kebetulan ini ada Yamaha Scorpio new dan seperti ini Yamaha dengan Scorpio new kondisi standar dengan Hai lampu depan belakang standar terus juga velg standar kenal pot standar semuanya serba standar cirinya apa aja sih yang harus kita cek Oke ikutin terus yang yang pertama Hai headlamp headlamp nya ini Scorpio new ya masih standar sennya juga standar sparkboard standar piringnya standar tapi kalau untuk custom atau yang mau di custom itu part-part bagian luar itu itu enggak terlalu penting ya karena kan akan dirubah semuanya kita langsung aja ke bagian mesin Hai yang pertama itu udah pasti bagian mesin itu Hai dalamnya mesinnya dalamnya karbulator dan karbulatornya kita bisa cek hai 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 masih Orsinil seperti ini Hai coba kita ke sebelah sini Hai ya karbulatornya masih Orsinil seperti ini ya Hai di kotor dan kalau Scorpio new itu headnya itu sudah sudah menggunakan ice seperti ini ada pipa di bagian headnya atau cophead Hai bagian sini dan ciri-cirinya mesinnya itu Hai untuk Hai blok silindernya itu terdapat Hai emm disini kodenya nih ada kodenya di sini sebentar saya cari di bagian penerangan dulu ya di sini Hai terlihat ya Hai lihat ya Hai lihat ya Hai nah ini disini bisa terbaca ya Hai yi tiga Hai dulu enggak sulit ya Hai karena posisi di sini agak gelap Hai nah itu ya Hai yi tiga Hai ini khusus untuk Scorpio di atas 2010 itu yi tiga ya blok Hai silindernya Hai dan untuk fornya ini atau tutup timing keteng itu enggak ada tulisan fornya polos jadinya Hai dan pustek depan berbentuk seperti ini kalau pustek yang old itu di bagian sininya nih ini enggak ada bagian itu Hai bentuknya beda Hai dan kode mesinnya 54D Hai nih nomor mesinnya disini Hai iya 54D Hai dan hak kita harus cek banyak enggak bagian yang rembes-rembes di mesin kabel atur sudah Hai blok sudah Hai Oke kita lanjut ke bagian Hai starter ya karena kalau Yamaha Scorpio Hai kalau kita mau beli starter yang enggak bisa itu banyak kemungkinan ya dari Bendik terus Dinamo sampai ke gigi penghantar starter jadi kita harus cek nih seandainya motor ini itu eh starternya nggak bisa kita harus cek tiga baut ini kita buka Hai kalau diizinkan kepada yang penjual seandainya starternya nggak bisa tapi kalau starternya bisa kita enggak perlu cek ini karena otomatis udah pasti ada gigi pengantar starter oke kita cek aja langsung ya seandainya ini nggak bisa starternya kita cek menggunakan baut yang menggunakan kunci 8 kunci 8 ya agak seluruh hai hai oke nih kita hanya buka tiga baut ini Hai seandainya nggak bisa ya Hai tapi kalau udah bisa nggak nggak perlu nggak perlu dicek karena gigi pengantar starter sendiri itu harganya cukup lumayan ya kalau baru itu mencapai 1jutaan hai 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 kalau second komplit 990.000 itu udah komplit Hai Oke kita tinggal congkel aja sini biasanya ada olinya nanti sedikit ya hai 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 sudah sulit sebentar sebentar hai 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 oh ini udah ini kita cokel ini takut olinya netes kita cek bagian sini pasti olinya ada ya karena kan dia harus terbalut oli dan seperti ini ini biasanya enggak ada yang disininya enggak ada ini juga ada asnya ada kelaharnya juga di dalamnya ada kelaharnya ada as ada giginya ini gigi pengantar starter dan yang di bagian sini nih kelihatan enggak disini ini giginya nih nih giginya itu gigi yang menuju ke one way dan magnet oke oke bagian sini sudah sudah kita pasang lagi karena emang kita starternya enggak ada masalah ya terus kita cek yaitu CDI dimana CDI Scorpio oke kita buka buka dulu bagian jok sebenarnya kita harus buka baut bagian sini ya untuk mengecek kita buka bautnya oke kita buka lagi oke 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 sudah terbuka oh disini ada baut lagi ya menggunakan obeng menggunakan o-o-obeng ini aja bisa kita pakai obeng kecil karena ini obeng kembang oke disini dia CDI bagian sini nah ini CDI Scorpio disini nah ini disini ada kodenya ada kodenya oke kita buka dulu ya kodenya itu kalau Scorpio itu 5BP strip 10 nah seperti ini ini udah original ya berarti masih harus new oke gak ada masalah oke kita pasang lagi oke guys dulu kita coba aja dulu kita starter motor Scorpio nya gimana mesinnya suaranya oke kita kita starter dulu kita masuknya kita intip suaranya mesinnya disini RPM udah gak normal mungkin gak boleh putus biasa biasa gak apa-apa terus kalau dari suara kalau Scorpio emang suaranya kasar ya itu terdapat di bagian kopling pasti kopling pasti koplingnya itu ketika kita pencet kopling itu suaranya itu hilang nah suaranya hilang kita dikering kalau kita lepas koplingnya lebih kasar kalau ini tinggal setel clap aja clapnya ada sedikit kendor dan kita gas dari pencet koplingnya itu tidak luar asap putih ataupun hitam ya normal klakson normal kesen nyala kanan kiri ya jarum bensin juga nyala starter kita coba disini arangnya masih bagus masih oke gak ada masalah oke segitu aja video gue untuk mengenai membeli Scorpio second untuk bahan custom maupun gak di custom sedikit informasi seperti itu terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe gratis oke sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya